Halo sekarang kita mau ambil nih ya waduh Mas Rang ini jadi yang mau Mas Rang bawa speedo terus stoplamp enggak headlamp nah ini dia nih eh nih headlamp yang mau kita bawa nih nanti Mas Rang jelasin di hitek lah ya sama Sen kali ya Oke Sen juga atau lagi mana Oh ini dia Oke beres yuk kita masukin Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi nih sama Mas Rang dan sekarang Mas Rang lagi ada di hitek lighting concept we tadi kan kita udah bawa headlamp nya ya kita coba bongkar ya masang rencananya pengen apaan aja nih kita sobek aja lah sobek kita sobek stop susah Mas Rang taruh dulu deh nah nih yang pertama Mas Rang ada Sen nah rencana Sen ini nih pengennya dikuningin sih kuning tapi tapi walaupun kuning jadul masang tetap suka kalau Sen ini warna kuning candy jernanya Sen ini Mas Rang pengen kuningin candy jangkis ngekuningin candynya rapih jadi masang bawa kesini aja terus ada speedometer nah speedometer tapi kayaknya kita harus beli Mika nya nih dan rencananya speedometer ini kan Mas Rang bukan ISS nih yang biru jadinya Mas Rang pengen putihin aja semuanya gausah neko-neko semuanya full putih kayak si Amoy biar enak luksnya kalau orang kayaknya gimana gitu terus kalau udah jadi baru kita beliin Mika nya nih tuh karena Mika udah kejemur berat-berat yang terakhir headlamp nah terus ini headlamp nih karena diganti halogen tuh jadi atasnya angus tuh alhasil kita update ke Proji karena kebutuhan turing juga nih temen-temen overall masih bagus masih ori Mika masih lah Mika nya lecet ya temen-temen ya Oh dia bisa dipoleskan ya semoga bisa ya nanti kita lihat dan nyandai mau masuk Hai apa mau Mas Rang masukin Proji terus bawahnya standar aja kali ya tampusan sinjaya standar nanti D2 nya kemungkinan kita akan pasang di sini nih di bagian-bagian sini nih enggak bawa santai wak jadi jangan di dalam kali ya tapi nanti kita diskusin aja deh jadi empat part ini yang kita taruh di high-tech lighting concept kalau untuk lampunya nanti kita tanya ke Mas Deb yang bagus apa nih oke yuk cus udah pada lecet gimana nih wak ganti-ganti ya biar kinclong ya wak ya biar enak ntar gue cariin deh barangnya deh nah rencana nih eh bawahnya mendingan standar atau apaan wak standar-standar aja ya bawahnya standar ya karena kan terd2 di luar walaupun sebenarnya nih kan D2 nya masang rencana pen pakai bibut kayak gini nih ini masuk sini enggak ding enggak ding teman-teman lumayan gede dimensinya nih saya pecah kok iya ini juga gerut-gerut ya wak ya jadi cahayanya pecah sayang mendingan di luar aja ya wak ya ship dan enaknya di di high-tech sekarang udah pakai platnya temen-temen nih jadinya kita kalau mau retrofit lagi alias ketika ada error pada proyektornya tinggal buka mica atau headlamp depan aja ya wak ya yoi dan pakai dia biasa tengahnya buat leveling nih teman-teman jadi kita tanya untuk Mas Depi Mas eh biasa kan penonton gue pakai bit nih Mas ya pakai bit bit fi lah rata-rata nggak bisa pakai plat kalau kalau pakai leveling nah itu nah kayak gini berapa duit sih Mas itu Rp1 rata-rata Oh bukan sama pasang retrofit sama Proji yang standar aja yang standar yang paling pada umum pakai kalau yang merek Ice Ice 1,7 udah terima pasang deh Mas ya kalau lebih buat 2,1 sama laser 2,1 sama laser Mas di sini sistemnya bisa ini enggak sih bisa tuker headlamp ya tuker headlamp emang tuh tuker headlamp ya Mas ya yoi jadi buat teman-teman bisa booking bayar transfer terus tunggu tiga hari atau satu minggu datang ke sini tinggal tuker jadi nggak usah nunggu nggak usah pakai lama kayak gitu nah nih untuk yang 2,1 kayak gini bibut nih ini buat berapa wak ini GR Grand Racing lebih buat yang baru 55 terasa 70 oh nih GR nih Grand Racing kalau di Toyota artinya gazoo ya itu mau dipasang di forza ya domyo sini temen-temen touring yang udah nggak bisa touring sekarang kerja terus jadi kayak gini penampakannya tuh GR Pro bibut yoi jadi untuk low-nya itu 55 watt sedangkan untuk high-nya 65 watt kelihatan enggak teman-teman gokil deh yoi ini tiga ini ya Wak Wow tiga in temen-temen lebih lebar dan rencananya mau dipasang di motor rapid nih Edan avid gokil dalam kota aja pakai Proji gue biar terang ya bener setuju tapi emang kita nih semakin terang tuh semakin nyaman sih wadah dan ini untuk penampakan lampu senjanya nih iya buat si Royan ini nanti nih bibut mk1 yoi geng bibut stk gokil Mas kalau ini berapa duit mas sama pasang ya kalau sama pasang itu satu-satu sepasang satu-satu sepasang itu di retrofit atau enggak itu yang retrofit kalau yang enggak retrofit juga sama 1,1 temen-temen jadi udah ada paketannya nih udah ada kayak tuh langsung kabelnya waterproof gitu keren banget ini nih katanya nih apa ini killer nih apa tuh satunya lagi duromoto killer yoi pasang juga penasaran kayak gimana sih nanti outputnya kita intip ya yang katanya duromoto killer sih banyak racun main kesini nyesel mas rang main gokil itu saham berarti udah yoi sih dia emang kalau udah pasang sombong nih Biko udah pasang sombong memang SGR Pro tuh outputnya kayak gitu coba wakubinin wak bawah wak dikit tuh modelnya ngotak ini jadi ini buat penggemar WST nah ini WST killer nih kok ngotak begini nih yoi gimana temen-temen ini gokil ya dan ini tadi katanya kan 55 watt nih buat low-nya ketika di high itu sampai 65 watt alias nambah 10 watt lagi kita coba mainin high-low nya ini lagi disetting kabel-kabelnya mau wajah jangkis nih tuh nah ini kita cek di sini ya ini posisi low-nya ke bawah dulu wak nih posisi low kita Hai nah di tengah-tengahnya ada ada hotspot gitu kan tuh temen-temen ngeliat kan tuh ada hotspot Nah itu yang bikin nambah jadi 10 watt kukil ya ini dipasang dua lampu Eden tuh Uduh tetapi emang tingginya segitu ya Wah ya paling tinggi ini paling tinggi masih RMS ya sedap buat temen-temen yang ngelawan bis Jawa Timuran nih cocok tuh Uduh sedap eh yoi yoi kita lanjut yuk cabut mas Reng pengen ngetes ini yang bibut mk1 jadi projectore bibut D2 lasernya dari bibut juga tipe mk1 tuh kita lihat ya kayak gimana nih tuh tuh bawah hidwa tuh kayak gini kurang nggak tuh bebe itu jadi kalau disini Kenapa dibilang killer ya karena ketika Hai bisa bareng ya wak ya tuh putih kuning tuh jadi ini tetap kuning doang juga bisa ya Tony kuning doang kokil ya hujan-hujanan tadi buat Hilo ini buat biasa Oh ini kata memang lebih rapi Mas ya tuh 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 garisnya tuh tuh lihat tuh garisnya tuh temen-temen jadi enggak ada polusi cahaya yang menyilaukan lawan arah alias pengendara lain dari seberang yoi ini nih kelebihan bibut mk1 sedap duro motor killer banget nih sedap enggak tuh gokil kan temen-temennya Oke sekarang kita tanya harganya yuk buat yang pengen masang kayak gini Mas Dep kalau total semua pasang seperti ini tambah ini plus kabel set biasanya di motor-motor vario yang dua lampu tuh lah Mas ya itu berapa sih Mas habisnya tergantung sih kalau dia kan ada yang pake pake leveling apa enggak pake leveling berapa nggak pake leveling berapa Mas itu pernahnya 4-3-an lah ya tergantung nanti tambahan kayak alis dan lain-lain belum termasuk tuh temen-temen tapi kalau nggak pake leveling di bawah 43 lah tuh ya Mas ya pokoknya kan kita ambil yang harga paling tertingginya aja itu belum termasuk alis dan lain-lain dan satu lagi belum termasuk jajanya jangkis karena jangkis minta nasi padang nih kalau nggak nasi padang suka blurt-blurt lampunya nih gara-gara jangkis kurang nasi padang nih nih apa wak bedanya wak sama kan wak Oh ini dua setengah in nih buat temen-temen buat ngebedain tuh yang ini G2 nit2 setengah tuh kan kan kelihatan yang ini tiga in dari dimensi aja udah beda Iya nah buat yang G2 nih yang suka-suka kantong Doremon ala-ala Proji Masrang apa ya tipe nya ya Masrang lupa yang sekarang UPS ya Nah pake yang G2 nih kalau yang suka Amo yang sekarang kalau ngeliat di video YouTube Masrang nih kalian pake yang G2 di model kantong Doremon kita ceknya tuh ini outputnya kayak gitu pas kebawah kita lihat ya tuh jadi nih kantong Doremon gini tuh Oke kita tanya lagi Mas Depi kalau G2 masang satu biji buat di Honda Beat dan sejenisnya tuh Mas berapa Mas kalau proyektornya aja proyektornya aja 18 itu termasuk Angel Ice gak sih Mas sudah termasuk ya mau pasang kalian terima beres 18-18 kalau sama laser D2 yang bukan merek 2,1 kalau bu yang bukan merek bibut mk1 ya temen-temen kalau temen-temen bingung kalian langsung aja kontak Mas Dep oh iya banyak yang bilang Masrang aku udah kontak Mas Dep Mas Dep itu balesnya lama Mas Dep tuh kerja teman-teman jadi Mas Dep tuh masih aktif kerja di perikanan jadinya dia kalau bales pas lagi jam istirahat jadi mohon maklum ya jadi mohon dimaklumi banyak yang DM Masrang jadi kayak gitu nanti kita lihat kompor apalagi nih yang ada Masrang paketan 2,1 kayak gimana sih nih kayak gini nih ini buat di Beat punyanya Mas Fawzan wih di gila Mas Fawzan di Beatnya sama kayak Masrang ya Mas ya eh bukan sama kayak Mas Jangkis jadi dia pakai laser D2 yang bukan bibut nih terus terus pakai proyektor b-bot G2 tuh wah gila tampilannya gokil deh sedap nggak tuh kalau tanya kayak gini tadi berapa sekali lagi Masrang ulangin ini 2,1 langsung aja hubungin Mas Dep ini tuker headlamp nih temen-temen nih jadi nggak repot asik ya tuh gokil uh Mas Depi kalau kayak gini-gini garansinya ini gimana Mas kalau bibut aplikasi sistemnya aplikasi jadi kalau mau ngecek garansinya itu masukin plat nomor di bisa didownload aplikasinya di Playstore eh eh dimasukin plat nomor akan keluar garansinya garansi nah kalau yang merek lain garansinya itu segel segel ya segel hilang kita silah nggak jadi masalah masukin aja patombor langsung keluar jadi nggak perlu khawatir temen-temen buat masalah garansi dan lain-lainnya karena diceknya di plat nomor Oke karena Maghrib kita break dulu yuk kita kepoin nih nih kayak punya PCX ya tuh PCX 160an kali ya pakai-pakai bracket semuanya ini juga tuh D2 nya ini bit nih bit dua-duanya nih didi gokil oke kayaknya gini dulu sampai kita udah ada progres lagi baru Mas Rang shoot lagi yuk sekarang Mas Rang udah di high-tech lagi nih kurang lebih satu minggu dulu teman-teman ini udah balik lagi ini penampakan Proji Mas Rang tuh ini serotnya serotnya dipapa eh sorry reflektornya dipapas tapi serotnya nggak ikut kena papas FYI Mas Rang pakai Proji bilet merek bibot tiga inci tip tipe GR ya kita lihat ya ini tipenya nih di belakang nih hop nih tuh biar teman-teman kalian bisa lihat bibot GR Pro untuk low-nya 55 watt pas ketika high-nya 65 watt kurang lebih kayak gini teman-teman nih penampakan bodinya nanti kita lihat hasilnya deh Oke sekarang nih Mas Rang mau lihat Mas Jangkis mau setting ini ya setting speedometer karena speedometer-nya kan uning tuh bukan ISS SS kan biru nih Mas Rang pengen lihat warna putihnya nanti kita intip yuk eh lagi proses setting ini Mas Rang pakai waterpass juga tuh kalau di high-tech biar proper ini masih satu lampu temen-temen tuh lagi di setting sama wajah angki sama Mas Dep buat Royani tuh tuh cut offnya jadi kalau di apa di bawah dibuat tuh nggak ada jadi langsung di tengah gitu tuh 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 kayak gitu temen-temen kalau disitu ketinggian biasanya saya coba tinggi banget oke kita lihat ini lagi di benerin nih sama Mas Dep buat yang tanya di sini bisa speedometer nggak bisa cuman butuh janjian banget nih kan oranyeh kita udah ganti putih Mas Dep ya kecemas mas nyalain Mas yoi yoi kalau ini kan emang buat engine nih yang disini jadi ini tetap putih ini juga udah cukup banget nggak pengen terang-terang Mas Makasih Mas Dep Mas Dep kita tanya kalau buat speedometer kayak gini modifikasi vario bit itu berapa duit sih mas satu lampu doang 125 125 teman-teman satu satu lampu ya Mas ya sudah Oh udah satu panel satu panel temen-temen tapi butuh tetap janjian karena walaupun ini simpel tapi bongkarnya lumayan jadi janjian dulu gitu nih masih Proji masih disetting sama nih mekanik andalan lain nih Oh bit idola nih kita lihat bitnya kita intip bitnya nih buat temen-temen ngibitnya jangkis tuh kacau velgnya X mode gile karbonan kita review ini temen-temen kalau pengen di review tulis di kolom komentar ya nah nih udah jadi barusan Mas Rang pasang saklar Honda Revo ini KWW kalau nggak salah kode partnya tuh nih jangkis yang bobokin gila mirip banget ke ori loh temen-temen ini kan orinya kayak gini nih tuh tipis ini jangkis yang bobokin tuh gila keren banget emang ini orang ini the best banget emang mekanik ini waduh ngopi mulu wak nggak papa tuh nih contoh bobokannya keren banget ya emang kalau untuk yang nanya Mas Rang kalau bikin saklar Revo kayak gini berapa du Mas Rang nggak tahu Mas Rang tetap biasasi total-totalan sama Mas Dep nanti sama high-tech kayak gini jadi saklarnya bisa gini nih teman-teman ini off senja on off senja on kayak gitu sih teman-teman eh kita tunggu Mas Rang memasang casan dan ini nih Mas Rang ada trouble sedikit teman-teman mau ngasih tahu ke teman-teman ternyata motor masalah berbet-berbet itu 10 nya ada yang rusak jadi nih Mas Rang PR lagi tuh baru beli sepul mau dibersihin tuh Aduh udah kotor ini baru beli nih di IM4 tuh kan Satorcom Aduh jadi keluar duit lagi royani-royani gapapalah kita nikmatin prosesnya sama ini teman-teman ya Aduh kan kita ya Mas Rang mendekin ini nih ya kemarin tuh yang Mas Rang bilang Mas Rang mau ngependekin pendeknya sudah sesuai tapi didah letak kacanya dong tuh Aduh ya udahlah nanti Mas Rang coba cari tukang kaca kita bikin nih yang kanan menggaretak yang ada disitu nih nih tuh yang kanan enggak letak cakep jangkis udah letak ya udahlah ya enggak papa apes-apes kita apes gitu namanya modif ya begini resikonya teman-teman Oke kita lanjut lagi yuk Oke sekarang ojangkis pengen bikin casan teman-teman dan tadi udah dipasangin Mas Dip nih spool yang terbaru jadi langsung bisa nyala enak banget ini udah tidak memasang cover-cover itu kasih deh pasang covernya lagi di setting buat pasang charger Hai nanti kita lihat ya Wih cukup banyak nih Oke kita intip ini udah kepasang nih teman-teman uh eh mati wak eh nyala tuh nih masang taruh disini gunanya biar ketika bau bontol nggak terganggu teman-teman tuh aduh batuk emang ini rapat banget nih biar nggak masuk air alias sekejap tuh jadi kayak begini tampilannya kanis ya dan di depan sini lagi dikerjain ini buat klakson masih sama tinggal pasang batuk apalagi wak pasang lampu ya dan ini speedometer ya mas rangmatin deh tuh teneh tinggal mika nih temen-temen nih Oh ini jadi putih gokil tapi ya seneng lihat deh ada obeng udah dipendekin sini sip kayak gini minimalis yuk Oke sekarang ini yang terakhir kita lagi pasang soketnya ya dan pemasangan total wuhu dari sini sumber jadi untuk sennya ya nanti ini masang candytune kuning atau smoke bahasa sekarang ya kalau udah kepasang semua kita coba review kali ya temen-temen kayak gimana kece Oke 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 sekarang kita tes lampunya jadi untuk depannya kayak gini temen-temen ini posisi mati nih coba senja wak nah senja kayak gini nih coba mas rangmatin lampunya nah tuh kayak gini AI nya coba Proji wak Oke kita balik ya tuh segitu tuh temen-temen lebar ya nanti kita coba sambil jalan ya tuh high nya wak ya Oh itu kayak gitu banget kalau posisi mati bisa langsung Hai enggak Pak kacau sedap wuh gokil sekarang mau dicoba mau ajangkis nih jadi Roya ini jadi juga dong gokil yuk kita tungguin nanti pasti di jalan kayak gimana nih kita sekarang lagi pengen aktifasi garansi temen-temen jadi ketika kita beli b-boat di hightech itu dapat aktifasi garansi jadi bisa diklaim dimana aja ya wak ya gitu nih gimana sih Mas aktifasi garansinya aplikasi Oh pakai aplikasi jadi maksudnya jadi gini Mas ketika aku pasang di hightech nih Mas Dep aku lagi ke Jogja trouble ya bisa retur di Autoressnya b-boat Autoressnya b-boat yang di Jogja tinggal cari aja ya Mas ya Oh menunjukkin nanti masukin plat nomoran sekarang mau input garansi dulu nanti nanti dikasih tahu kalau udah jadi Oh gitu kan ketahuan garansinya berapa tahun Oh siap-siap-siap jadi lagi mau di input garansinya teman-teman sama Mas Dep sama foto motor ya Mas ya iya Oh plat nomornya kayak gitu temen-temen tuh jadi prosesnya gitu tuh tuh dicari barcode nya di scan barcode nya foto barang motor si Roya ini jadi Mas Rang ngeklaim garansi bisa dimana aja kayak gitu temen-temen uh salah satu after-sales service yang bagus ya jadi kita nggak mesti balik ke bengkel tempat kita retrofit atau tempat kita masang tapi bisa di tempat para retrofitter yang udah bekerja sama dengan b-boat kayak gitu Wow keren siap lagi dimasukin tadi kita rekam lagi yuk setelah itu kita review buat closing let's go Nah setelah di scan teman-teman ini kelihatan nih di aplikasi masa berlakunya nih jadi ada bacaan cek garansi kayak gitu teman-teman B3967TOF nah tuh tinggal ketik nomor plat keluar tuh lu ada fotonya tuh GR high-tech konsep pemasangan 250722-25072024 1 2024 jadi totalnya Oh iya iya jadi 14 hampir dua tahun mas dep ya Wah gila rekomen banget oke satu setengah tahun satu setengah tahun gokil kita coba review ya kayak gimana sih jadi apa aja sih yang Mas Rang pasang di high-tech Mas Rang ucapin thank you buat buat high-tech lighting mulai dari atas jadi Mas Rang tuh mapas ini nih temen-temennya mapas gas pontan tuh rapi banget emang garapan wajah angkis tuh kemudian bikin saklar yang tadi Mas Rang sebutin Oke Mas Rang terangin dulu nah it Mas Rang pasang saklar ini kemudian speedometer nah speedometer Mas Rang matiin yang hasilnya kayak gini tuh putih Oh Mas Rang kok nggak ada biru-birunya sih nggak ada variasinya Mas Rang kan bukan anak muda lagi temen-temen jadi udah nggak yang regi-regi lagi lah disininya nih ya jadi putih minimalis gini enak ketika kamera on gini kan juga enak tuh view-nya kokpitnya enak ya temen-temen ya so kayak gini ini buat pemasangannya kemudian Mas Rang pasang pas Bim nih pas Bim ini minta settingin wajah angkis jadi ketika motor mati begini kita bisa pas Bim tuh kita bisa pas Bim kayak gitu karena ada beberapa tempat yang kudu nyala dulu proginya baru bisa pas Bim ataupun Hai tuh kayak gitu temen-temen Oke sampai sini selesai kita matiin nih Mas Rang kemudian pasang charger temen-temen nih pasang charger pasang charger gunanya temen-temen udah tahu ya charger ini ketika Mas Rang touring kan ini penting banget so ini Mas Rang pasang charger dual charger dual output charger itu pasang-pasang di sini karena biar naro botol nggak keganggu kayak gitu temen-temen tinggal bener-benerin baut-bautnya aja deh overall kayak gini nggak ada tambahan dan apa-apa lagi kita pindah ke lampu depan Oke nih lampu depan Mas Rang menggunakan proyektor b-baut GR Pro jadi Mas Rang pakai GR Pro itu ngincar kotaknya dan jauhnya jadi pasang pakai b-baut kali ini nggak pakai seperti Amoy yang apa UPS ya UPS sniper jadi udah ganti masang pakai dua dengan angel ice terus apa kristal ya kristal angel ice bukan COB Mas Rang lebih suka kayak gini karena lebih terlihat OM temen-temen kemudian Mas Rang di high-tech dari dulu emang nggak pernah menggunakan devil eye gunanya biar kayak OM Oke kita coba nyalain ya jadi kayak gini nih nih posisi on mati saklarnya tuh nih ketika ada senja nih kayak gini nih temen-temen tuh ntar ketika setarnya Mas Rang geser ke kanan lagi itu baru proyektor nyala terus Mas Rang kok lampu senja ini nggak nyala sih menurut Mas Rang terlalu too much nanti kedepannya Mas Rang mungkin mau pasang laser dari b-baut lagi yang kemudian masangnya di sini gunanya biar nggak ngerusak reflektor tuh kemudian untuk proyektor kayak gini aja temen-temen nanti seperti kita sambil jalan ya kita lihat ya untuk Sen ini Mas Rang candy atau smoke kuning biar terkesan klasiknya karena warna-warna ini kan warna-warna klasik ya temen-temen ya jadi Mas Rang kasih candy dengan Sen rudal jadi untuk Sen nya kayak gini nih ya ini Mas Rang nyalain Oke nih hasilnya kayak gini tuh oke cukupan buat ngimbangin lampu proyektor kayak gitu temen-temen aman aman ya ini untuk bagian kanan-kiri kemudian setelah itu Mas Rang pakai klakson klaksonnya klakson mobil standar deh Mas Rang udah nggak pakai keong-keongan jadi kayak gini overall buat lampu aman kan Oh iya yang terakhir adalah Mas Rang dihitek benerin eh apa spool atau stator om itu bermasalah putus jadi kayak gini nih kalau teman-teman jadi buat teman-teman cukup hati-hati iya kita ke dalam kita lihat yang rusak nih ini yang rusak kemarin tuh putusnya tuh waduh pantesan susah nyala kadang nyala gampang kadang susah jadi ini yang diganti harga 720 masang yang beli di IM part uh kayak gitu kita lanjut lagi nih untuk terakhirnya si Royani ya sebelum Mas Rang review body semuanya jadi masih dalam lampu untuk belakang Mas Rang masih standar nih temen-temen kita nyalain dulu Oke ini di belakang Mas Rang belum ada yang berubah masih pakai bohlam 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 dan ini belum di-smoke walaupun senes sudah rudal tapi belum di-smoke standar banget dan lampu-lampu ini juga masih standar nih lampu platformnya roll kayak gitu Oh iya ini Mas Rang masih tahu untuk filter yang kemarin ketinggalan ini Mas Rang udah beli di Zuf modifikasi atau Fatoni Anwar thank you banget Mas Fatoni di ulang tahun terus Mas Fatoni ngasih ke Mas Rang ini thank you banget Mas ini velocity-nya keren banget temen-temen dia tipis beda kayak KTC-KTC gitu suka banget deh thank you banget Mas Fatoni keren good job buat Mas Fatoni wuh overall kayak gini temen-temen buat belakang kayaknya udah kayak gini dulu ya nggak ada yang berbeda lagi untuk lampu udah selesai kemungkinan next kita akan bahas semua part-part yang ketempel beserta harganya Insya Allah ya kalau Mas Rang inget atau Mas Rang tulis nanti di sini nih biasanya buat di minggu depan Pro saatnya kita coba Royani buat mesin standarnya kayak gimana thank you buat buat teman-teman teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir Mas Rang ucapin selalu sehat kalian berserta keluarga jangan sampai sakit makasih banget ya Mas Rang ucapin thank you yang udah ngikutin Royani nih project dua bulan ya kita kerjain si Royani ini uh suka banget thank you banget buat teman-teman yang udah ada yang dukung high-tech terus Mas Danu RD Zuf Matic dan beberapa teman-teman yang lupa Mas Rang sebut Mas Rang ucapin thank you banget akhirnya Royani jadi juga Oke Mas Rang pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you saya bikin ini dianggapnya selesai berita teman-teman Terima kasih telah menonton